Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Agam Belajar Safety. Video ini dibuat untuk memberikan general awareness tentang bahaya dan tindakan pengendalian yang terkait dengan bekerja di area instalasi lepas pantai atau fasilitas darat yang mungkin memiliki potensi keberadaan H2S. Video ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang bahaya yang terkait dengan H2S. Mengidentifikasi langkah-langkah deteksi dan perlindungan yang diperlukan yang harus ada saat bekerja dengan H2S. Mengidentifikasi tingkat paparan yang diizinkan secara hukum dan batas paparan yang direkomendasikan. Dan menjelaskan tanggung jawab pengusaha terkait dengan pengelolaan risiko yang terkait dengan potensi paparan H2S di tempat kerja. Seberapa berbahayakah H2S? Bahaya terbesar H2S adalah dapat menyebabkan kematian instan atau kematian dalam beberapa menit, tergantung pada tingkat paparan. Mari kita lanjutkan untuk melihat sifat dan efek H2S secara lebih rincin. Hidrogen sulfida, H2S, adalah gas yang tidak berwarna. Sangat beracun, sangat korosif, dan mudah terbakar dengan bau khas telur busuk pada konsentrasi rendah. Dalam industri minyak dan gas, H2S sering disebut sebagai sour gas. Karena lebih berat dari udara, ia cenderung menumpuk di daerah dataran rendah yang tidak memiliki pergerakan udara alami atau ventilasi buatan. H2S mudah terdispersi oleh gerakan angin. H2S dan oksigen, terbakar dengan nyala biru, membentuk sulfur dioksida, S02, yang merupakan gas beracun. H2S adalah zat yang sangat berbahaya, yang dapat menyebabkan cedera parah, atau bahkan kematian pada tingkat konsentrasi yang relatif rendah. Di AS, H2S menempati urutan kedua di belakang karbon monoksida, sebagai penyebab utama kematian akibat bahan kimia beracun. Salah satu bahaya utama yang terkait dengan H2S adalah kemampuannya untuk menghancurkan indera penciuman, bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah. Ini berarti bahwa Anda mungkin tidak menyadari kehadirannya dan bahaya yang ditimbulkan. Sampai akhirnya terlambat. Misalnya, ketika Anda berdiri di dalam ruang terbatas, contohnya tangki, dan area di bawah pinggang terkontaminasi H2S, tanpa Anda sadari. Ketika Anda membungku untuk melakukan tugas, atau mengambil sesuatu, Anda dapat dengan mudah terpapar H2S, konsentrasi H2S yang tinggi, dengan cepat mematikan indera penciuman, mengganggu pernafasan, mengiritasi tenggorokan dan mata, mengantuk, sakit kepala, dan nyeri pada mata. Jika Anda menemukan seseorang, yang Anda curigai telah terpapar oleh H2S, Anda tidak boleh mencoba menyelamatkan mereka, kecuali, jika Anda sepenuhnya terlatih untuk melakukan penyelamatan, dan mengenakan alat pelindung diri, dan peralatan pelindung pernafasan, yang sesuai. Seringkali korban H2S bertambah, karena mencoba menyelamatkan orang lain. Bahaya lain dari H2S adalah, sifatnya yang sangat korosif. Ini menyebabkan potensi retak dan lubang pada aloi yang rentan, terutama baja. Oleh karena itu, pemilihan material selama, desain, konstruksi, dan rekayasa, harus selalu dipertimbangkan, jika ada kemungkinan terdapat H2S. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan share video ini, jika dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info video selanjutnya. Terima kasih.